Intro Para sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda semua pada hari ini Dalam acara Jendela Hati Yaitu hari Selasa 1 November 2022 Saya Pendeta Emeritus Melanton Bombong dari GKI Taman Cibunut, Bandung Judul renungan kita pada hari ini saudara-saudara adalah Jangan tangisi yang di belakang Itu dilandaskan pada kejadian 19 ayat 26 Nanti saya akan bacakan untuk kita semua Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama Ya Tuhan Bapak kami Syukur atas tuntunan Tuhan yang selalu kami terima Dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan kami Tolonglah mampukan kami melangkah dan beradaptasi dengan hal-hal dan keadaan baru Dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan sendiri Kiranya pikiran dan perasaan kami tidak terikat pada keadaan dan pengalaman-pengalaman pada masa lalu Sehingga dapat melangkah maju dengan hati yang lega dan gembira Amin Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Nas kita berbunyi Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang Lalu menjadi tiang garam Kejadian 19 ayat 26 Para sahabat usia lanjut yang terkasih Nenek Rose yang berusia 92 tahun Melangkahkan kakinya ke senior living home Dengan memakai tongkat Petugas menyambutnya dengan ramah Dan ketika sampai di kamarnya Petugas berkata Nyonya Kamar yang anda akan tempati ini Jauh lebih kecil dari kamar anda di rumah sendiri Ibu Rose menjawab Tidak apa-apa nak Saya sudah menyiapkan diri untuk menjalani perubahan hidup saya Hidup selalu bergulir dalam perubahan bukan? Anak-anak keluar dari rumah Suami sudah pergi ke rumah bapak lebih dulu Dan sekarang saya siap menjalani masa tua saya Di tempat ini Bersama Tuhan Yang tetap mendampingi hidup saya Sampai selesai Sahabat-sahabat usia lanjut Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan kita Apakah kita seperti istri Lot Yang tidak rela melepaskan masa lalunya Sehingga kehilangan hidupnya itu sendiri Atau kita berjalan maju menghadapi perubahan Kebahagiaan pada dasarnya adalah sebuah keberanian Menghadapi perubahan dengan keyakinan iman Di tengah proses perubahan itu Tuhan tetap pemimpin dan menyertai kita Dengan setia Karena itu Marilah kita dengan setia maju bersama Tuhan Jangan tangisi yang di belakang Amin Mari kita berdoa bersama-sama Ya Tuhan Ajarlah kami untuk tidak terus terikat kepada masa lalu kami Tetapi terus melangkah ke depan Dengan berani Di dalam tuntunan Tuhan Amin Demikianlah para sahabat senior Renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!